Ketika pertama kali mendengar kesimpulan diagnosa oleh dokter bahwa saya menderita kanker, terbayang bagi saya bahwa mungkin saja waktu hidup saya tidak lama lagi. Keadaan itu mendesak saya untuk tidak membuang waktu lebih lama lagi tetapi bersegera dan sungguh-sungguh mendidik anak-anak saya tentang cinta kasih Tuhan. Agar mengisi hidup dengan hal-hal berguna bukan dengan hal-hal sia-sia yang berlalu begitu saja, melainkan yang bernilai kekekalan dan memuliakan Tuhan. Berikut adalah satu di antaranya. Kakimu pernah patah, membuat jiwamu sekarang lebih kuat. Belum sampai setengah jam mereka bermain sepeda, tiba-tiba kedua anak saya, Joyce dan Grant pulang sambil menangis kesakitan. Saya berlari mendapati mereka. Lutut kanan Joyce mengucurkan darah dan Grant di dalam gendongan seorang anggota sekuriti perumahan menangis sangat kencang. Kaki kanannya terkulai, ia tidak bisa berdiri. Mengapa nak? Tanya saya kepada Joyce. Saya berusaha menenangkan diri. Pasti sesuatu yang berat telah terjadi. Tabrakan dengan sepeda teman, Pak. Joyce menjawab di tengah-tengah tangisannya. Sebentar saja Joyce sudah tenang, tetapi Grant menangis tidak henti-henti dan terus mengadu kesakitan. Sangat kasihan. Sakit, Papa. Sakit, Mama. Teriaknya. Saya mencoba merabah kaki kanannya untuk memeriksa apakah ada tulang yang patah. Tetapi sekedar dirabah saja, Grant sudah berteriak lagi kesakitan. Sudahlah, sudahlah, sembuhkan sakitnya, sudahlah. Teriak Grant terus-menerus sambil menggeleng-gelengkan kepala sebagai ekspresi kesakitan yang luar biasa. Itulah kejadian pada 18 Desember 2013 yang lalu. Hasil rongsen di rumah sakit menunjukkan bahwa kaki Grant sebelah kanan di antara lutut dan mata kakinya patah. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, dokter mengatakan keadaan itu bisa dipulihkan tanpa harus dioperasi untuk memasang pin. Tetapi cukup dengan meminum osteokale, yaitu obat sirup yang memberi asupan kalsium yang banyak yang diperlukan bagi pembentukan dan penyambungan kembali tulangnya. Grant harus istirahat di rumah dan tidak boleh pergi ke sekolah selama dua bulan. Ia juga tidak boleh berlari, apalagi melompat. Grant sudah mematuhi semua instruksi dokter. Sekarang Grant sudah rutin kembali bersekolah. Tidak ada tanda-tanda kakinya pernah patah. Kakinya juga tidak sakit lagi dan dia sudah bebas berlari, hanya tetap kami melarangnya melompat. Bulan Agustus depan direncanakan untuk melakukan rongsen kembali pada kakinya. Hari ini, empat bulan setelah kejadian itu, Joyce dan Grant bersiap-siap pergi ke sekolah diantar oleh istri saya. Grant sudah duluan naik motor dan sekarang jiliran Joyce kakaknya. Tiba-tiba Grant menangis kencang. Ternyata botol minum yang ada di kantong samping tas kakaknya kena kepalanya ketika Joyce sedang naik. Grant menangis sangat kencang. Timbul rasa kasihan di hati saya. Seharusnya anak-anak pergi sekolah dengan hati senang. Supaya alam bawah sadar mereka tidak terbebani ketika mereka nanti sedang belajar. Segera saya mengusap kepalanya yang sakit. Mendekatnya sambil berkata. Nah, salah satu ujian paling berat sudah Grant lewati. Kaki Grant pernah patah. Sangat sakit. Tetapi Grant sembuh. Grant berhasil lulus. Jangan terlalu setihana. Kesulitan yang lalu telah membuat Grant sekarang lebih kuat. Papa sayang Grant. Tidak lama kemudian Grant berhenti menangis. Istri saya menyalahkan mesin motor dan mereka pun pergi ke sekolah. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di surat Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 berkata. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Kerana kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ditulis di Ancol pada 4 April 2014. Terima kasih telah menonton.